Intro Chelsea ke final Piala FA Thomas Zuckel, saya tak peduli dengan quadruple Liverpool Manager Chelsea Thomas Zuckel menegaskan bahwa ia tak tertarik dengan pemburuan Liverpool untuk meraih 4 gelar sekaligus pada musim ini Terbaru, Chelsea segera mengalahkan visa Palace 2-0 pada semifinal Piala FA di Wembley Minggu 17 April 2022 Dua gold debus masing-masing dicetak oleh Ruben Lofticek pada menit ke-65 dan juga Mastermon pada menit ke-76 Dengan kemenangan tersebut, Chelsea menyekal tempat pada laga final melawan Liverpool di Wembley pada 14 Mei mendatang Tercatat, ini adalah musim ketika beruntung debus lolos ke final Piala FA Pada 2020, mereka kalah 2-1 dari Arsenal Kemudian kalah 1-0 melawan Leicester City pada 2021 lalu bersama dengan Thomas Zuckel Sementara itu, Liverpool masih menjagakan si Liga Primer Inggris dan juga Liga Champion The rest juga telah mengamankan trofi Piala Liga Inggris usai mengalahkan Chelsea di final via adu penalti pada Februari lalu Saya tak peduli dengan gelar lainnya Ucap Thomas Zuckel dalam sesi jumpa perspas kalaga Tentu saja, kami kalah di final Piala Liga Kami memberikan segalanya saat itu Seperti yang Anda tahu, hingga penalti terakhir Kami tak beruntung dan kalah Kami ingin membalikkan keadaan Tapi itu tidak akan mengembalikan gelar Piala Liga kepada kami Kami berada di final Piala FA musim lalu dan kami di sini lagi Itu sangat berarti bagi kami Kami akan mempersiapkan diri dengan baik melawan salah satu tim terkuat di dunia Yang berada dalam performa luar biasa Jika kita melihat hasil mereka Ini akan menjadi pertandingan yang sulit Tapi kami akan berusaha membuat hidup mereka sulit Pungkas Thomas Zuckel Adapun dengan hasil ini Thomas Zuckel telah membawa Chelsea menembus 6 partai final hanya dalam 15 bulan melati Mulai dari final Liga Champion Piala Liga Piala Dunia Antarklub Piala Super Eropa Serta 2 final Piala FA secara berentet Dari 6 final tersebut Thomas Zuckel berhasil membawa Chelsea meraih 3 titel Yakni Liga Champion Piala Super Eropa Dan Piala Dunia Antarklub Ketika Timo Werner gagal cetak gol Ada Mastermon dan Jajinio yang tertawa Kelenai Chelsea Mastermon Melayangkan keujian buat Timo Werner Namun pemain berumur 23 tahun tersebut tak bisa menahan gelak tawanya Saat tidak terkasihnya itu gagal mencetak gol Mastermon menjadi salah satu penentu kemenangan The Blues Ketika menghadapi kisah PS dalam laga semifinal FA Cup pada hari Minggu 17 April 2022 kemarin Sebagai informasi The Blues mengantongi kemenangan dengan skor 2-0 Gelendang cipulan Akademi Chelsea itu mencetak gol kedua pada menit ke-76 Sebelum dia ada Revan Lozicek yang masuk ke dampak pada skor ketika pertandingan telah berjalan selama 65 menit Kemenangan ini akan mengantarkan Chelsea ke babak final FA Cup Dan akan bertemu dengan raksasa Inggris yakni Liverpool Jual ini akan menjadi ajang Chelsea membahas dendam usai kalah di final Karabau Cup pada bulan Februari lalu Proses terciptanya gol yang dikita oleh Mastermon terbilang cukup spesial Ada proses kejasama apik antara para pemain dan melibatkan Timo Werner sebagai penyumbang asis Tanpa priasa cirmat tersebut Mastermon takkan mungkin mencetak gol Ini pekan yang cukup apik untuk Timo Werner Dengan catatan 3 gol dan 2 asis Dalam 3 pertandingan termasuk ketika menghadapi Palace Mastermon sampai tak bisa menahan pujanya untuk Werner Dia memberikan asis buat saya Dia bisa mendapatkan yang lainnya Dan juga bisa mendapatkan beberapa gol Kata Mastermon kepada ITV usai pertandingan Dia luar biasa Dia telah bermain dengan sangat baik dalam beberapa pertandingan terakhir Mastermon tak bisa menanggak tawanya bersama Jojinyo Ketika menyaksikan Timo Werner gagal mencetak gol Tapi dia selalu dengan apa yang dilakukan oleh sang penyerang setelah itu Anda bisa lihat di babak kedua Dia memiliki peluang dan gagal Saya dan Jojinyo tertawa di bangun cadangan Dan dia berlari ke garis tengah untuk merebut bola Kata Mastermon lagi Itu menunjukkan pemain seperti apa dia Dan apa yang dia bisa berikan kepada tim Tutup Mastermon Dengan performa seapi itu Bukan tak mungkin Mastermon dan Timo Werner bekerja sama lagi Ketika Chelsea bertemu dengan ASL di ajang Premier League Duel tersebut akan digilir di Sunforbit pada Kamis 21 April 2022 mendatang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.